Iron Dome menjadi salah satu alat pertahanan yang digunakan oleh Israel. Namun ternyata, taktik serangan kelompok Hamas sukses melunturkan perisai Iron Dome. Hamas berhasil menghujani wilayah Israel dengan rudal yang ditembakkan dari jalur Gaza. Dikutip dari warna kota live, Iron Dome dipakai oleh Israel sejak tahun 2011, kemudian dikembangkan saat konflik dengan Lebanon. Ketika itu ribuan roket Hisbullah ditembakkan ke sejumlah kawasan Israel. Tentu saja banyak korban berjatuhan akibat seragat tersebut. Sejak saat itulah Israel mulai gencar mengembangkan sistem Iron Dome. Dalam Iron Dome diketahui terdapat tiga komponen yang memiliki jarak maksimal 70 km. Komponen tersebut adalah radar detection and tracking, battle management, dan weapon control and missile launcher. Tentu saja komponen itu dilengkapi dengan 20 misil tamir. Namun secanggih apapun sistem Iron Dome, Hamas telah mengulitinya. Diketahui Hamas telah bertahun-tahun mencari titik lemah dari sistem Iron Dome Israel itu. Alhasil Hamas pun mampu melakukan serangan balik ke arah Israel dan menghujaninya dengan roket. Hal itu pun membuat sistem Iron Dome seperti kebingungan. Dalam operasi Al-Aqsa, Hamas mengklaim bahwa pihaknya meluncurkan lebih dari 5.000 roket dalam rentang waktu 20 menit. Rupanya, cara ini sukses mengatasi sistem Iron Dome yang digunakan Israel. Tak hanya itu, Hamas pun memetik banyak keuntungan. Pasalnya, roket yang mereka luncurkan harganya jauh lebih murah daripada menisul tamir yang digunakan di Iron Dome. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!